Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Bumer Diana dengan pelajaran biologi Masih dengan keanekaragaman hayati Tetapi kita masuk sebab keanekaragaman hayati di Indonesia Artinya kita akan mempelajari berbagai macam makhluk hidup di Indonesia Keanekaragaman itu ada dua Yaitu ada keanekaragaman flora dan keanekaragaman fauna Tahu ya apa itu flora? Flora itu termasuk tumbuhan Di daerah kita Indonesia termasuk kawasan Malaysia Flora Malaysia Kenapa dikatakan flora Malaysia? Karena meliputi suatu daerah yang sangat luas Termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini dan Kepulauan Solomon Kenapa? Karena di daerah negara-negara tersebut hampir sama dengan negara kita Jadi tidak jauh berbeda Apa saja jenis-jenis hutan yang ada di Indonesia? Yaitu yang pertama ada hutan hujan tropis Namanya saja hutan hujan tropis Jadi daerah ini hujannya sangat teratur Mataharinya terik Hujannya teratur Terus tumbuhannya tinggi-tinggi Seperti ini ya Tinggi-tinggi Karena hujannya teratur Sedangkan hutan musim Hutan musim Kenapa dikatakan musim? Karena hujannya sangat jarang sekali Jadi hutan ini lebat jika ada musim hujan saja Sedangkan kalau musim panas Maka daunnya rontok Contohnya pada hutan jati Hutan jati itu kalau pada musim hujan Maka dia akan lebat Tapi pada musim panas Daunnya akan berguguran Yang ketiga dan keempat ini sama-sama-sama padang rumput Bedanya apa? Sabana ini padang rumput yang sangat luas Tetapi masih ada semak belukar Masih ada pohon-pohon yang rindang Sedangkan setepa Setepa ini hanya padang rumput saja yang sangat luas Kenapa kok hanya ditumbuhi padang rumput? Karena hujannya ini intensitasnya sangat jarang sekali Daerah ini banyak terdapat di Ntb Di Ntb itu lombok Flores Makanya di lombok terkenal dengan kudanya Kenapa? Karena di daerah sana rumput sangat luas Itu ya Jadi sabana itu padang rumput yang sangat luas Masih ada semak-semaknya Sedangkan setepa hanya berupa padang rumput yang sangat luas Sekarang kita masuk penyebaran fauna di Indonesia Fauna itu hewan Kenapa kok penyebaran apa fauna di Indonesia ini berbeda? Karena di Indonesia itu negaranya sangat luas Terus dia berbentuk pulau-pulau Indonesia itu juga terletak di antara Di antara benua Asia dan di antara benua Australia Pada zaman dulu seorang Willis namanya Albert Russell Willis Dia berjalan-jalan ke Indonesia Berjalan-jalan ke Indonesia Sebentar Nah ini Dari arah Sumatera Pak Willis ini Dengan naik kapal Karena dulu tidak ada pesawat ya Dengan naik kapal Dia berjalan-jalan Dari Sumatera Dari sini Terus dia nyebrang ke Pulau Jawa Nyebrang lagi ke Pulau Kalimantan Ternyata Ternyata dari sini beliau menyimpulkan Binatangnya itu Binatangnya itu hampir sama Jadi ke Tiga Pulau Sama Bali sedikit ini ya Itu dia menyimpulkan Kalau binatangnya itu hampir sama Sedangkan nyebrang lagi Ke Pulau NTB Ke Pulau Sulawesi Ternyata sudah berbeda Nah sehingga dia membuat suatu garis khayal Nah ini ya Bukan garis beneran ini ya Ini garis khayal Serah dari sini Ini dikatakan garis welis Yaitu garis yang memisahkan Antara fauna Indonesia bagian barat Dengan fauna Indonesia bagian tengah Terus ada lagi seorang luar negeri lagi Berjalan-jalan lagi Dari ini Dari daerah Apa ini? Irian Irian Barat Berjalan-jalan dari Irian Barat Terus ke Pulau Sulawesi Di sini Ternyata binatangnya itu berbeda Nah sehingga dia menyatakan Ini dia membuat suatu garis Namanya garis weber Nah sehingga garis weber ini Dikatakan garis yang memisahkan Antara Indonesia bagian timur Dengan fauna Indonesia bagian tengah Kita kembali lagi Sehingga garis welis Jangan kebalik ya Garis welis itu garis yang memisahkan Fauna Indonesia bagian barat Dengan Indonesia bagian tengah Sedangkan garis weber Yaitu garis yang memisahkan Jenis fauna Indonesia bagian timur Dengan bagian tengah Nah dari sini Maka penyebaran fauna di Indonesia Itu dibagi tiga Yaitu fauna tipe asiatis Fauna peralihan Nah ini ya Jadi ini dikatakan fauna asiatis Karena di sebelah sini itu daerah Asia Sedangkan kalau sebelah sini Ini namanya fauna australis Sedangkan yang tengah-tengah Ini fauna peralihan Nah ini Fauna tipe asiatis Meliputi daerah mana saja Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali Bali ini pun juga tidak semuanya Hanya bagian barat saja Nah apa ciri-ciri binatangnya Mamalianya besar-besar Contohnya gajah di Sumatera Itu ya sangat terkenal Harimau Sumatera juga Mamalianya besar-besar Banyak terdapat jenis kerak Nah banyak monyetnya Contohnya yang ada di Kalimantan itu bekantan Nah itu ya Bekantan, orang hutan Terus banyak terdapat jenis ikan air tawar Nah terus jarang ditemukan burung yang berwarna Burungnya kurang menarik Tapi jangan salah suaranya sangat merdu Contohnya jalak Bali Itu sangat mahal itu Terus sekarang di tengah-tengah Fauna, peralihan Peralihan itu di daerah tengah-tengah Antara Australia dan Asiatik Meliputi daerah mana saja Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara Ini Nusa Tenggara ini bagian tengah Nah jenisnya bagaimana Mirip Asia dan mirip Australia Jadi tidak besar dan tidak kecil Tengah-tengah Contohnya ada babi rusa Anoa, kus-kus, beruang, dan komodo Jadi di binatang peralian Daerah tengah-tengah ini Banyak binatang endemik Apa itu endemik? Endemik itu hanya ditemukan di daerah itu saja Maksudnya bagaimana? Jadi hanya ada di Indonesia Contohnya komodo Nah ini ya Anoa Itu hanya ada di Indonesia Sekarang fauna tipe Australia Kenapa kok dikatakan tipe Australia? Karena dia di dekat Australia Jadi binatangnya mirip dengan binatang yang ada di Australia Daerah mana saja? Ada di Papua Dan Kepulauan Aru Hanya bagian timur Ciri-cirinya binatangnya bagaimana? Ada mamalia tapi kecil-kecil Contohnya kangguru Pus-kus Nah jadi mamaliannya kecil-kecil Terus banyak binatang berkantong Apa contohnya? Kangguru Nah itu ya Terus tidak ada jenis kera Jadi di sana tidak ada jenis kera Kalaupun ada itu bukan asli daerah Papua Sedikit jenis ikan tawar Terus banyak jenis burung berwarna Burungnya sangat bagus-bagus Tapi suaranya kurang merdu Contohnya burung kasuari Burung betet Burung kakak tua Di sana dia bulunya sangat bagus-bagus Terus sekarang apa manfaat keanekaragaman hayati? Sudah jelas ya Manfaatnya sumber pangan Jelas Sumber sandang dan papan Untuk baju Untuk rumah Sumber obat Sumber budaya Sumber budaya ini banyak sekali Kambing Untuk kurban Untuk Apa itu? Gawel air Akiko Nah itu ya Terus Kalau di Madura ada kerapan sapi Itu ya Jadi banyak sekali manfaatnya Sekarang Apa yang menyebabkan punahnya? Hilangnya keanekaragaman hayati Ada introduksi spesies Apa maksudnya introduksi spesies? Yaitu mendatangkan binatang asing Sehingga Binatang asli atau binatang lokal menjadi hilang Contohnya ada padi Ini ya padi unggul menyebabkan punahnya padi lokal Terus sekarang itu yang lagi marah itu sapi Ada sapi limosim Ada sapi brahmana Itu kan semuanya dari luar-luar Sehingga sapi lokal kita Itu jarang diminati Karena sapi-sapi asing itu lebih besar Dan lebih menguntungkan Itu ya Introduksi spesies Memperkenalkan Eksploitasi Jadi terlalu banyak Pemakaian Sehingga binatang itu menjadi punah Pencemaran tanah Air dan udara Pencemaran Ini sudah jelas ya Karena tanahnya tercemar Air dan udara Perubahan iklim global Seperti sekarang ini Sudah terjadi global warming Industrialisasi kehutanan dan pertanian Nah ini Ini yang terjadi saat ini Apa maksudnya industrialisasi Jadi hutannya dipakai untuk daerah industri Pertaniannya digunakan untuk daerah industri Contohnya saja tidak usah jauh-jauh Di benteng Dulu dia pertanian Sekarang Jadi apa saja Yang suka Cangkruk-cangkruk di daerah benteng Terus dipacet Pacet, rawas Suka banyak dipakai vila-vila Nah itu namanya industrialisasi kehutanan Sekarang Untuk biar tidak terjadi kepunahan Kita harus melakukan konservasi Konservasi itu pelestarian Ini ada dua macam Ada in situ dan ex situ In ini masuk Ex itu artinya luar Apa maksudnya in situ Ini pelestarian langsung di alam Contohnya Cagar alam Tanjung Puting Ada apa di dalam sana Ini Tanjung Puting itu ada 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 orang hutan Satu dua In situ Pelestarian in situ Jadi pelestarian yang ada di alam itu sendiri Jadi binatangnya atau tumbuhannya itu tidak dipindah-pindah Tapi daerahnya itu yang diamankan Contohnya Taman Nasional Baluran Baluran ini di Mbanyuwangi Kalau kalian pergi ke Bali Pasti lewat Taman Nasional Baluran Di Mbanyuwangi Ada apa di sana Di sana itu yang dilindungi ada bos javanikus Yaitu banteng Ada merah Jadi daerahnya yang diamankan Sekarang ex situ Ex situ itu di luar Jadi Upaya pelestarian dengan cara penangkaran Yang dilakukan Bukan di tempat habitat aslinya Garib Jadi binatangnya Atau tumbuhannya yang diambil Contohnya Penangkaran hewan langka Taman Safari Kalau kalian pergi ke Perigen Taman Safari Di sana kan banyak sekali binatang-binatang yang dilindungi Kebun binatang Dan kebun raya Jadi ini semuanya buatan Bukan aslinya buatan Tapi di mana daerahnya itu Dibuat seperti habitat aslinya Kalau ins situ itu Langsung di alam Tempat aslinya yang dilindungi Kalau ex situ itu Daerah binatangnya atau tumbuhannya yang diambil Jadi bukan pada habitat aslinya Nah sekarang Kita klasifikasi keaneka ragaman Hayati Apa sih klasifikasi? Klasifikasi itu pengelompokan Ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi Itu disebut Taksonomi Siapa yang pertama kali mempunyai ide seperti itu? Yaitu Pak Karolus Lineus Sehingga dia disebut dengan Bapak Pak Sonomi Sekarang Apa yang menyebabkan? Ini dikelompokkan Nah itu ya Biar kita mudah Mudah apanya? Mudah untuk mempelajari Mudah untuk Mengetahui Mudah untuk Mengetahui kerabatnya Siapa saudaranya? Nah itu ya Silahkan dibuka LKS-nya Di situ semuanya sudah ada Sekarang apa prinsipnya? Pak Lineus ini Yaitu disamakan ciri-ciri makhluk hidupnya Kalau ciri-cirinya sama Dijadikan satu Terus pemberian nama dengan Sistem nama ganda Jadi namanya ini ada dua Yaitu disebut Binomial nomenklatur Bi artinya dua Kata pertama menunjukkan genus Dan kata kedua menunjukkan spesies Contoh Musa paradisiaka Musa paradisiaka itu pisang Jadi Musa ini menunjukkan genusnya Sedangkan Paradisiaka itu menunjukkan spesiesnya Sekarang Ini ada tingkatan takson Atau pengelompokan Dari besar ke kecil Ini harus hafal ya Yang pertama ada kingdom Yang kedua itu ada film Film ini khusus untuk Tumbuhan Sedangkan kalau untuk binatang Itu namanya Divisio Jadi film untuk tumbuhan Divisio itu Untuk binatang Yang ketiga ada kelas Keempat ada urdo Atau bangsa Yang kelima ada family Yang keenam ada genus Tujuh terakhir ada spesies Jadi ini antara hewan dan tumbuhan itu sama Yang membedakan itu pada yang kedua Kalau pada tumbuhan itu film Kalau pada binatang itu divisio Ini contohnya Silakan kalian lihat di LKS Atau buku paketnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kali ini Kita tidak ada tugas Free tugas Tapi untuk minggu depan Kita akan ulangan Oke Sekian Sekian